Polri mencopot 10 anggotanya, imbas kericuhan yang menyebabkan 125 orang tewas dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan. Kapolres Malang dan 9 Komandan Brimob Polda, Jawa Timur, dicopot. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan menyisakan luka yang mendalam. Tak kurang dari 125 orang meninggal dunia akibat insiden tersebut. Terkait insiden ini, Polri mencopot 10 anggotanya. Mereka yang harus merelakan jabatannya antara lain Kapolres Malang AKBP Verli Hidayat. Posisi Verli digantikan AKBP Putuholis yang sebelumnya menjabat Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selain Kapolres Malang, Kapolri juga mencopot 9 Komandan Brimob di Polda Jatim. Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo, 5 Komandan Peleton, dan 3 Komandan Kompi. Setelah tragedi di Stadion Kanjuruhan, poster-poster dan spanduk protes bertebaran di berbagai sudut kota Malang. Organisasi bentukan Klub Arema Aremania juga membuka pos kobantuan hukum dan mendesat agar pihak terkait mengusutuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Mereka mengancam jika dalam 7 hari tidak ada tersangka, maka mereka akan menggelar aksi. Cuma yang tuntutan utama adalah selama 7 hari jika tidak ada pengetahuan tersangka, kami akan turun jalan. Dan itu kami hanya mendaming adik-adik kami yang kebetulan kemarin datang terpasukan anak-anak saya, datang di Stadion Kanjuruhan dan menjadi korban. Dan yang lebih menjadi perhatian kita adalah di sana masih ada banyak korban yang masih sakit, yang perlu pendamingan juga. Tragedi Stadion Kanjuruhan terjadi pada Sabtu-Sabtu Oktober lalu usai laga panas antara Persebaya dan Arema. 125 orang meninggal, ratusan terluka. Presiden Jokowi meminta Liga 1 dihentikan dan meminta Menkopol Hukam untuk mengusutnya. Namun hingga detik ini, para pemangku jabatan persepak bolaan masih saling membentengi diri. Belum ada yang bisa mengakui atau bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Tim Liputan Ainews melaporkan.